hasilnya seperti ini sebaiknya jangan langsung dikonsumsi jadi ditunggu hingga 3-4 hari terlebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat semua jumpa kembali dengan saya di channel agro inovasi pada kesempatan video kali ini saya akan bagikan informasi bagi anda semua tentang bagaimana caranya membuat pesticida organik dari tembakau sahabat semua kedudukan tembakau bagi petani diantara komoditi pertanian lainnya mungkin bukan yang paling menguntungkan tapi tembakau selalu menjadi komoditi yang paling diandalkan di wilayah-wilayah di mana tembakau ditanam pola tanam pertanian secara umum dibedakan 3 musim pertama musim ketiga yaitu antara bulan Mei sampai dengan bulan Oktober yaitu pada waktu tanam pada musim kemarau pada musim ini saat tepat untuk menanam tembakau karena pada musim kemarau mutu hasil tembakau dianggap lebih baik selain menjadi salah satu bahan dasar rokok ternyata tembakau juga dapat dijadikan sebagai pesticida nabati yang dapat digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman budidaya tembakau atau nokotianatabakum mengandung nikotin yang dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis hama seperti kutu-kutuan seperti trip kutu kebul api tunggo walang sangit dan ulat selain dapat menghambat dan menurunkan napsu makan dari hama pestisida nabati dari tembakau ini juga sangat aman untuk diaplikasikan karena tidak mengandung residu bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan terdapat dua cara untuk membuat pestisida nabati dengan bahan dasar tembakau yaitu pertama dengan cara direndam dengan air biasa dan yang kedua direndam atau direbus dengan metode menggunakan air panas nah untuk pembuatannya sendiri mari kita langsung saja lihat tutorialnya yuk sahabat semua kita langsung saja ke tutorialnya cara membuat pestisida nabati dari tembakau pertama yang harus kita siapkan adalah tentunya tembakau terlebih dahulu sahabat semua dan disini saya menggunakan tembakau kering yang untuk linting atau sahabat semua bisa juga menggunakan tembakau daunnya yang kering juga boleh nah ini kita ambil kurang lebih 300 gram ya 300 gram yang kita akan jadikan sebagai sampling kemudian yang kita siapkan adalah air ini air kurang lebih ini adalah 1,5 liter jadi air biasa ya sahabat semua karena kita akan mempraktekan cara dengan metode pakai air biasa setelah ini jadi mudah saja sahabat semua ini tinggal kita masukkan ke air jadi caranya seperti ini kita lihat ini dimasukkan saja ke sini ke airnya yang sudah disiapkan di wadah kemudian dimasukkan seperti ini ya agar nanti jad aktifnya itu larut kemudian setelah ini setelah dilarutkan seperti ini ini didiamkan ini didiamkan karena ini metodenya direndam pakai air biasa maka perlu waktu yang agak lama ya jadi lebih lama lebih bagus jadi disini saya diamkan satu malam sobat semua ini diamin aja sudah begini semuanya kemudian ditutup ya boleh ditutup boleh tidak ya tapi untuk menjaga ya kehijianisannya lebih baik ditutup jika ada tutupnya warnanya nanti akan berubah sobat semua seiring dengan zat-zat aktif yang ada di dalam tembako itu larut ke dalam air semakin lama semakin coklat seperti ini kelihatan ini dibiarin saja sampai satu malam karena ada dua metode sobat semua ada juga yang direbus atau pakai air yang panas kalau sobat semua ingin cepat prosesnya maka gunakan metode yang direbus atau menggunakan air panas dengan metode menggunakan air panas itu bisa 5-6 jam itu sudah bisa digunakan akan tetapi kita perlihatkan metode menggunakan air biasa sehingga lebih lama waktunya yang dibutuhkan untuk melarutkan jat-jat aktif yang ada di dalam tembako nah ini sobat semua yang sebelah kanan ini sudah kita larutkan dari semenjak kemarin sore dan ini hasilnya hasilnya seperti ini jadi sudah pukat pukat jat aktifnya sudah larut ke dalam air warnanya yang sudah jadi seperti ini seperti ini sobat semua ini sudah jadi sudah dilarutkan satu malam nah seperti ini tinggal mengaplikasikan cara mengaplikasikannya seperti apa jadi kita siapkan ya botol ya kita kita kepinggirkan dulu yang ini ini tinggal didiamkan satu malam tadi kita siapkan botol botol kosong seperti ini kemudian kita siapkan juga saringan seperti ini kemudian lantas disaring cairan yang sudah larut tadi kita akan coba langsung praktekkan jadi agar sobat semua bisa jelas melihatnya jadi disaring seperti ini posisinya yang sudah jadi disaring lalu kemudian bagaimana cara aplikasinya nah untuk cara mengaplikasikannya ini kan pesticida organik yang sudah jadi siap pakai kemudian cara aplikasinya dosisnya seperti apa dosisnya adalah 300 gram tembako airnya 1,5 liter kemudian setelah jadi seperti ini lantas cara mengaplikasinya ke tanaman seperti apa jadi sahabat semua saya contohkan disini ada semprotan semprotan kecil ini ukurannya 1,5 liter ini semprotan 1,5 liter karena perbandingannya 1 per 10 jadi begitu saja mudah 1 per 10 jika disini airnya 1,5 liter maka yang dibutuhkan adalah 150 mili ya jadi begitu jadi jika 1 liter maka 100 mili begitu saja ya simple misalnya kayak disini saya contohkan adalah ini isinya 10 mili maka jika isi airnya disini 1 liter maka dibutuhkan 10 tutup ini perbandingannya saya ulangi 1 per 10 untuk diaplikasikan berdasarkan hasil uji coba yang sudah dilakukan keefektifan pesticida nabati dari tembako ini akan terlihat hasilnya setelah 6 jam dari pengaplikasian terlihat biasanya adanya kutu afid yang berjatuhan ke tanah setelah dilakukan pengaplikasian selain menggunakan bagian daun tembako bagian batang tembako juga dapat digunakan dalam pembuatan pesticida nabati batang tembako ini paling cocok diaplikasikan dengan cara memendamnya di dalam tanah bersamaan dengan abu kayu dan sekam perlu diketahui bahwa nikotin yang terkandung dalam tanaman tembakau termasuk racun yang keras sehingga dalam aplikasinya sebaiknya menggunakan masker agar tidak masuk ke sistem pernafasan selain itu perlu juga untuk menghindari terjadinya kontak langsung dengan kulit racun dalam tembako ini memerlukan waktu 3 hingga 4 hari untuk dapat terurai oleh karena itu buah atau sayur-sayuran yang disemprot dengan ekstrak tembako ini sebaiknya jangan langsung dikonsumsi jadi ditunggu hingga 3 sampai 4 hari terlebih dahulu pemilihan penggunaan tanaman tembako untuk dijadikan sebagai pestisi dan abati selain karena banyak dibudidayakan disini juga karena tanaman tembako memiliki kandungan nikotin yang dapat digunakan untuk mengendalikan beberapa jenis hama seperti kutu-kutuan datrip kutu kebul api tungo walang sangit dan ulat sekian informasi dan tutorial dari kami untuk anda semua semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati